Intro Anak-anakku, murid SDIT, SMPIT, SMIT, Istiqamah, YPAITB yang Bapak cintai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di pagi hari yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam acara Pesan Indah Jumat Pagi Apakah anak-anakku sudah bersyukur kepada Allah yang masih menghidupkan kita? Apakah sudah berselawat kepada Rasul yang mulia? Apakah sudah mencium tangan Ayah Bunda yang amat mencintai kita? Tentunya sudah ya Nah, kalau ada yang belum, nanti sampai di rumah, cium tangan Ayah Bundanya Anak-anakku yang Bapak cintai Ada satu hal yang penting sekali Yang membuat Islam itu begitu indah Yang melakukannya akan selalu dikenang orang Dan akan disayang oleh Allah SWT Akan tetapi hal itu sering dilupakan oleh umat Islam Ada yang tahu apa itu? Itulah akhlak yang mulia Ada yang menyebutnya karakter Atau adab Atau budi pekerti Atau etika dan lain sebagainya Tapi istilah agama kita yang paling tepat adalah Akhlak mulia Nah, akhlak mulia ini bagaikan mutiara indah yang terpendam di lautan Dan tertutup lumpur Nah, Bapak ingin angkat mutiara tersebut Dibawa ke permukaan Dibersihkan Digosok Dan dipakai Oleh anak-anakku sekalian Sebagai umat Islam Kita beruntung punya contoh yang sangat nyata dan jelas Yang berakhlak mulia tersebut Sehingga kita bisa mencontohnya Bisa meneladaninya Dan bisa mengikutinya Nah, mungkin ada yang tahu siapa itu? Beliau adalah Rasul yang mulia Nabi Muhammad SAW Pada suatu ketika ada sahabat yang bertanya Ya Rasulullah, mengapa engkau diutus ke bumi? Jawaban Rasulullah SAW yang mulia amat teringkas Sesungguhnya Aku diutus ke bumi Hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak Hadis wa'id al-haqib dan bahayaki Anak-anakku sekalian Nabi Muhammad SAW Adalah pemimpin yang paling dicintai pada samanya Dan bahkan setelah beliau tiada sekalipun Rasulullah adalah seorang pemimpin yang adil bijaksana Seorang paling maperang yang gagah berani Seorang ayah teladan Seorang yang paling sehat Seorang yang sangat jujur Amanah, cerdas, dan lain sebagainya Tapi satu yang membuat Rasulullah sangat dicintai Dan dikenang sepanjang masa oleh umatnya Adalah akhlak mulia beliau Bahkan setelah Nabi meninggal sekalipun Bila disebut nama Rasulullah di depan para sahabat Mereka akan menangis Terkenang dengan keindahan akhlak beliau Jadi sebagai seorang Islam Contoh tolangan terbaik kita Adalah Rasul yang mulia Nabi Muhammad SAW Bahkan Allah SWT menegaskan dalam Al-Quran Bahwa contoh terbaik kita itu adalah Nabi Muhammad SAW Sebagaimana firmannya Sesungguhnya Sesungguhnya Telah ada pada diri Rasulullah itu Suri terhadap yang baik bagimu Surat Al-Hazab ayat 21 Dan juga firman Allah SWT Dan sesungguhnya Kamu benar-benar berbudi pekat yang agung Surat Al-Kalam ayat 4 Anak-anakku yang Bapak cintai Nabi itu jujur Sehingga dia beri gelar Al-Amin Sejak beliau masih muda Nabi itu sangat disiplin Selalu Setelah tepat waktu Dimanapun berada Nabi itu Adalah pekerja keras Nabi itu Bersih Dan suka kebersihan Nabi itu Murah senyum Bila bertemu orang Selalu mengucapkan salam Dan menyapa orang Nabi itu sopan Santun kepada siapapun Ringan mengucapkan terima kasih Banyak sekali akhlak mulia Rasulullah Yang patut kita telah ada ini Nah Sebagai umat Rasulullah Mari kita mulai mengamalkan Akhlak mulia Rasulullah tersebut Kita mulai dari yang ringan-ringan saja Tapi yang akan mempunyai dampak Yang amat besar Nah kita mulai dengan menegakkan Dan melaksanakan Program 4K Dan 5S Permata Apa itu 4K Adalah singkatan dari 1. Kejujuran 2. Kedisiplinan 3. Kerja keras 4. Kebersihan Nah apa itu 5S Nah tentu anakku sudah paham semua Yaitu Senyum Salam Sapa Sopan Santun Dan apa itu permata Kita juga sudah kenal semua Mudah mengucapkan Permisi Maaf Tolong Dan Terima kasih Nah anakku sekalian Mulai pagi ini Di kampus yang kita cinta ini Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Bapak janangkan Dan berikrar Berniat sungguh-sungguh Untuk mengamalkan Dan menegakkan 4K 5S Permata Oleh semua Sivitas Akademika SIT Sikamah IPA ITB Mulai dari pengurusiasan Pimpinan Guru Kerewan Dan murid Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Murid dari langkah kita Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa 4K Kejujuran Kedisiplinan Kerja keras Dan Kebersihan Ingat selalu 5S Senyum Salam Sapa Sopan Santun Dan Permata Permisi Maaf tolong Dan terima kasih Jangan lupa ya Hoorang Kamu Jangan lupa Kia Do Aa 당papah